Puluhan warga Kelurahan Montabaruh, Kejabatan Wajah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat secara spontan memblokir jalan menggunakan kayu, batu, dan membakar ban bekas di Jalan Nasional Lintas Dompu, Sumbawa, akibat jaru selalu lintas macet total. Aksi itu dilakukan keluarga pengantin wanita yang dipicu rasa kecewa dan emosi lantaran mendengar kabar mempelai pria yang mereka tunggu-tunggu kabur sebelum akad dikadigelar. Dia menuntut mempelai pria bersama keluarganya harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Selain itu pihaknya mendesak pihak terkait untuk segera menangkap calon pengantin pria. Kapolsek Wajah Ibda Zainal Arifin bersama Agota langsung berkoordinasi dengan masa aksi dan menyuruh mereka segera membuka blokade jalan karena menimbulkan kemacetan total. Zainal meminta pihak keluarga yang merasa dirugikan agar melaporkan secara hukum terkait masalah yang dialami. Setelah mendengar arahan Kapolsek, masa akhirnya mau membuka jalan, arus lalu lintas pun kembali lancar. Sebelumnya pengantin laki-laki berinisial MRD, warga Kelurahan Potu, Kejabatan Wajah Kabupaten Dombu. Sedihannya akan menikahi pujuan hatinya perempuan berinisial WD. Namun acara belum dibulai MRD bala kabur tanpa alasan, sehingga prosesi akar nikah pun urung digelar. Terima kasih telah menonton!